Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hanabi Ice Cream Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah alat transportasi tradisional Jepang yang sampai saat ini masih ada dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Alat transportasi ini bernama Riksou yang dapat kita temui di beberapa daerah di Jepang seperti di Asakusa ataupun Kyoto. Tapi sebelum lanjut ke videonya seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Siapa yang tak kenal dengan negara Jepang? Salah satu negara maju yang terletak di benua Asia ini sangat dikenal dengan teknologinya yang sangat canggih, mulai dari alat transportasi sampai bahkan mengembangkan teknologi robot. Namun siapa sangka negara semaju seperti Jepang masih mempertahankan alat transportasi tradisional yang bernama Riksou. Riksou adalah sebuah alat transportasi tradisional yang biasanya ditarik oleh manusia, namun seiring dengan perkembangan zaman ada juga yang menariknya dengan sepeda atau bahkan motor kecil. Riksou biasanya berbentuk seperti becak atau kereta kuda. Namun uniknya jika Delman ditarik oleh kuda, nah yang ini justru ditarik oleh manusia. Dilansir dari Amazon.co, Riksou berasal dari bahasa Jepang yaitu Jinri Hisa, yang memiliki arti kendaraan bertenaga manusia. Di benua Asia, Riksou telah digunakan sebagai alat transportasi selama lebih dari ratusan tahun. Riksou menjadi salah satu alternatif transportasi yang sangat ideal terutama pada tempat-tempat atau jalan yang sempit. Dengan bentuknya yang ramping menjadikan Riksou sangat mudah dalam bermanuver dan menyusup. Riksou juga dinilai sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, karena tidak menimbulkan polusi udara mengingat alat transportasi ini menggunakan tenaga manusia. Riksou biasanya dirancang untuk dua orang penumpang dengan atap yang bisa ditarik dan dibuka di atasnya. Berikut kami telah merangkum tentang beberapa fakta unik tentang Riksou Jepang yang diambil dari beberapa sumber. Pertama, Riksou menjadi daya tarik wisata. Riksou merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang sedang berlibur di Jepang. Di daerah Asakusa, di mana di tempat ini Riksou sangat banyak ditemukan. Riksou sangat digemari oleh para wisatawan, di mana para wisatawan bisa menjelajahi daerah di sana dengan santai sambil menikmati pemandangan yang ada. Di daerah Asakusa banyak sekali jasa yang bisa dipakai untuk menyewa Riksou ini untuk berkeliling. Dengan biaya yang relatif, para wisatawan dapat menyewa Riksou sesuai dengan rute yang telah disepakati. Kedua, Riksou merupakan nenek moyang dari Becak. Dilansir dari kumparan.com, Riksou bisa dibilang adalah leluhur atau nenek moyang dari Becak yang selama ini kita kenal. Karena menurut sejarahnya Riksou adalah kendaraan tradisional Jepang yang ditemukan pada tahun 1869, dan selama ratusan tahun Riksou menjadi salah satu transportasi yang paling digemari oleh masyarakat Asia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat transportasi ini diadopsi oleh orang-orang Eropa pada saat mereka berkunjung ke Asia. Riksou sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1941 tepatnya di kota Surabaya. Dan menurut informasi, orang yang membawa Riksou pertama kali ke Indonesia adalah orang Tionghoa. Mereka menyebut alat transportasi ini dengan sebutan Bichia bukan Riksou. Dan dengan adanya perkembangan zaman lambat laun kata Bichia ini berubah menjadi Becak seperti yang kita kenal. Dan tenaga penariknya pun diganti dengan menggunakan sepeda yang diletakkan di bagian belakang. Ketiga, Riksou ditarik oleh manusia. Ya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Riksou adalah sebuah alat transportasi dari Jepang yang ditarik oleh manusia. Karena ditarik oleh manusia, Riksou ini dapat melaju hingga 30 km per jam. Itu juga tergantung dari stamina dari si penarik. Jika si penarik kurang fit mungkin kecepatannya bisa dibawa itu. Keempat, di Jepang Riksou juga ditarik oleh wanita. Iya kalian gak salah dengar. Biasanya memang Riksou ditarik oleh seorang laki-laki. Mengingat tenaga dari laki-laki jauh lebih kuat dibanding dengan wanita. Namun di Jepang tidak sedikit bisa dilihat para wanita menarik kendaraan tradisional yang satu ini. Bahkan tenaga dari para wanita penarik Riksou ini bisa dibilang sangat kuat. Bagaimana tidak, seorang wanita bisa menarik sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh dua orang dan mengelilingi sebuah kota dengan rute tertentu. Tentunya mereka harus memiliki stamina yang kuat. Tak hanya kuat, banyak dari penarik Riksou wanita di Jepang yang berwajah unyu dan ngegemesin. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri kenapa banyak para wisatawan memilih untuk naik Riksou. Para wanita penarik Riksou ini tak pernah merasa gengsi walau harus menjadi seorang penarik Riksou. Kelima, semakin lama Riksou semakin terpinggirkan. Karena perkembangan zaman yang sangat cepat pada akhirnya Riksou pun menjadi ditinggalkan. Ya Riksou di beberapa daerah di Jepang sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena menggunakan tenaga manusia jadinya kecepatan yang didapat juga tidak bisa dibandingkan dengan mobil atau kereta api. Riksou mungkin sudah bukan lagi menjadi kendaraan transportasi umum bagi masyarakat Jepang. Tapi kini Riksou menjadi kendaraan untuk pariwisata yang bisa mengantarkan para wisatawan berkeliling menikmati pemandangan Jepang. Riksou dapat kalian temukan paling banyak di Asakusa dan Kyoto. Jadi bagi yang mau merasakan sensasi naik Riksou apalagi ditarik oleh wanita Jepang yang unyu, kalian bisa langsung aja ke daerah Asakusa ataupun Kyoto. Ini mimin kasih beberapa penarik Riksou yang imut dan ngegemesin yang tentunya bikin kalian betah berlama-lama at di sana. Ini ada namanya Tera-chan. Kalau ini namanya Yuka-chan. Dan kalau yang ini namanya Nana-chan. Gimana, kalau kalian pada suka yang mana nih? Baiklah demikianlah beberapa fakta unik dan menarik dari Riksou Jepang. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.